Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika ya Arhamarrahimin Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Belajaran 4 Bersih itu sehat Submateri Ayo Belajar Tayammum Baik Anak-anak Tayammum merupakan keringanan Yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air Atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit Tayammum Dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib Tayammum itu diperbolehkan apabila Satu Tidak ada air Dan sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya Sedang waktu sholat sudah masuk Jadi kalau ada air Kita tidak boleh bertayammum Tapi harus berwudhu Kemudian yang kedua Sedang sakit Apabila terkena air Bagian anggota wudhunya Maka akan bertambah sakitnya Menurut keterangan dokter Nah, kalau kita sedang sakit Kemudian oleh dokter tidak boleh terkena air Kita boleh menggantinya dengan tayammum Meskipun air itu ada Yang ketiga Dalam perjalanan atau musafir Dan sangat sulit mendapatkan air Nah, itulah syarat-syarat diperbolehkannya tayammum Nah, sekarang Anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan tayammum Yang pertama Kita harus berniat tayammum untuk melakukan sholat fardu Niatnya seperti ini ya Coba diperhatikan Nah, waitut tayammumah listiba hatis sholati fardu lillahi ta'ala Itu niatnya Nah, kemudian yang kedua Mengusap muka dengan debu yang bersih Caranya Yang pertama Letakkan dua tangan kita pada debu Kemudian kita usapkan ke wajah Satu kali Kemudian yang ketiga Mengusap dua tangan Sampai siku dengan debu yang bersih Nah, untuk tayammum ini Hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu Ya, jadi kalau sholat asar tayammum Nanti sholat maghribnya tayammum lagi Meskipun kita tidak batal atau tidak kentut ya Anak-anak Nah, itulah cara-cara bertayammum Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita belajar kali ini Bermanfaat bagi kita Dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca hamdallah Dan doa penutup majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakawwawumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.